Pembunuhan perantai ini dilakukan tiga tersangka, yakni Wawon Erawan alias Wawon, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehuddin. Ketiganya memiliki peran yang berbeda. Tersangka pertama, Wawon Erawan alias Aki berperan mencari korban yang ingin kaya. Kemudian, membantu tersangka Duloh membunuh korban di Cianjur dan Garut. Polisi menyebut, Wawon juga membunuh istri dan anaknya di Bekasi. Lalu tersangka bernama Solihin alias Duloh. Kepada korbannya, Duloh mengaku memiliki kemampuan meningkatkan kekayaan. Ia membunuh korban penipuan di Cianjur dan Garut. Peran lain, membeli racun, meraci ke kopi, dan memberikannya kepada korban. Tersangka ketiga, M. Dede Solehuddin. Dede bertugas mengumpulkan uang para korban. Ia juga membuat lubang di TKP pembunuhan di Bekasi. Dede membeli lima seset kopi yang diracuni pestisida. Polisi menyebut, motif para tersangka adalah melakukan penipuan berkedok supranatural dan mengaku mampu mendatangkan kekayaan dan kesuksesan. Padahal, tujuan para tersangka adalah untuk menguasai harta korban dan kemudian dibunuh. Hasil penyelidikan polisi, ada aliran dana sekitar 1 miliar rupiah dari rekening para tersangka. Dana ini ditransfer oleh beberapa pekerja migran ke rekening tersangka sejak April 2019. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk tahu perkembangan terkini penanganan kasus pembunuhan berantai Wawon CS, kita langsung sapa. Jurnalist Kompas TV ada Valentina Sitorus di Polda Metro Jaya. Valen, selamat siang. Apakah asesmen atau tes kejiwaan terhadap para pelaku sudah dilakukan? Selamat siang, Irianda dan juga Saudara. Untuk memastikan apakah pemeriksaan kejiwaan ini sudah dilakukan atau belum, tentu pasti masih ada koordinasi. Apalagi dalam hal ini, polisi atau tim penyidik ini melakukan kolaborasi bersama dengan sejumlah pihak. Di antaranya adalah psikologi forensik, kemudian sekiater maksud kami, dan juga dokter forensik. Nah, untuk mengetahui apakah memang ketiga tersangka yang sudah ditapkan hingga hari ini, ini ada Wawon, kemudian ada Solihun alias Duloh, dan juga ada Dede Solehuddin, tentu ini juga masih menunggu konfirmasi ataupun juga rilis resmi daripada pihak kepolisian. Tapi memang dari sejumlah keterangan yang diketahui, juga mungkin sudah sempat dibaca di media online, begitu yang tersebar secara luas, ini ada sejumlah saksi yang mengatakan bahwa kepribadian dari Wawon ataupun Duloh ini tidak bisa dikatakan antisosial begitu ya, karena sebenarnya tidak ada kecurigaan terkait dugaan adanya psikopat dari dua orang ini, sementara yang diketahui begitu, tapi memang kerjasama ataupun kolaborasi yang dilakukan tim penyidik terhadap psikologi forensik ataupun juga sekiater, ini tentu berfungsi untuk melakukan pendalaman terkait karakteristik dari masing-masing tersangka. Karena kalau misalnya kita melihat dari peristiwa atau kasus yang terjadi, ini bisa dikatakan bahwa pelaku ini termasuk keji dalam melakukan pembunuhan ataupun juga serangkaian tindak pidana terhadap sembilan korban bahkan, dan mirisnya ini ada lima korban, ini sebenarnya masih berstatus sebagai, bukan berstatus sebagai ya, tetapi masih ada hubungan keluarga dengan salah satu tersangka yakni Wowon, yang mirisnya lagi, dari lima korban yang masih memiliki hubungan dengan Wowon ini, satu diantaranya merupakan anak-anak. Jadi hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan apakah ketiga pelaku ini diduga memiliki gangguan mental, dalam hal ini disebut psikopat begitu ya, untuk menghabisi nyawa sembilan korban, di mana 8 diantaranya merupakan orang dewasa, dan 1 merupakan anak-anak, bahkan usianya di bawah 3 tahun. Ini masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian, tapi yang jelas polisi sudah melakukan sejumlah upaya untuk terus menyelidiki dan melakukan pendalaman terkait kasus ini. Iya, khususnya anak berumur 2 tahun ya, bayi berumur 2 tahun, dan memang Kapolda Metro Jaya menyatakan, besok sebenarnya selasa ini seluruh informasinya secara lengkap akan diungkap di konferensi pers. Namun, ada satu pelaku bernama Dede Solihuddin Valen, yang kita tahu dirawat di rumah sakit juga. Seperti apa? Apakah sudah ditahan? Apa masih di rumah sakit? Iya, Irianda dan juga Saudara, penahanan ini tentu menjadi salah satu upaya ketika dirinya memang sudah terbukti melakukan tindak pidana. Hingga saat ini, polisi itu bisa menetapkan Dede Solihuddin ini sebagai tersangka berdasarkan keterangan dari dua tersangka lain yang dalam hal ini adalah Wowon dan juga Duloh begitu. Nah, polisi juga masih mendalami keterangan yang tentunya akan disampaikan dari pihak terkaitan dalam hal ini adalah Dede Solihuddin. Polisi belum bisa melakukan pemeriksaan karena hingga saat ini Dede ini masih dalam kondisi sakit alias masih dirawat di rumah sakit Polri begitu. Memang sebelumnya nama Dede Solihuddin ini dikatakan dirinya sebagai korban yang juga menenggak dugaan racun yang membuat tiga orang meninggal dunia di Bekasi. Tapi ternyata setelah melalui proses penyelidikan ataupun penyelidikan lebih lanjut dari tim penyidik ternyata Dede ini merupakan salah satu tersangka atau partner in crime dengan Wowon dan juga Duloh begitu. Tapi hingga saat ini belum diketahui pasti apa motif yang membuat Dede ini menenggak minuman beracun tersebut. Apakah memang seperti yang disebutkan adanya dugaan perbedaan pendapat begitu antara Dede bersama dengan dua tersangka lainnya ataupun memang ini sebagai upaya yang disebut-sebut menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan oleh Dede terhadap pembunuhan terhadap satu keluarga atau tiga orang yang ada di Bekasi. Tentu hingga saat ini kami masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan yang nantinya dilakukan oleh Dede Solehuddin ini. Tapi perlu diketahui Iriada dan juga Saudara pembuktian bahwa Dede Solehuddin ini sudah ditapkan sebagai tersangka ini terlihat daripada pengobatan yang dilakukan oleh Dede Solehuddin ini. Pertamanya Dede Solehuddin ini seolah dianggap korban, dia dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Kemudian setelah ditapkan sebagai tersangka atas mendalaman bukti-bukti keterangan oleh sejumlah saksi tersangka sekalipun Dede ini kemudian dipindahkan untuk kemudian dirawat di Rumah Sakit Polri. Pemeriksaan tentu baru bisa dilakukan apabila kondisi dari Dede Solehuddin ini sudah dinyatakan baik dan siap untuk diperiksa. Sehingga hingga saat ini tersangka dari kasus serial killer ini baru disebutkan polisi ada tiga yang seperti sudah tadi saya sebutkan ini ada Wowon, kemudian ada Solihun alias Duloh dan juga ada Dede Solehuddin. Irianda. Terima polda Metro Jaya, Jakarta, Valitin Sitorus. Terima kasih.